Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ami dari Kelompok 3 Sosiologi SMA 3 Jakarta ingin mempresentasikan apa itu interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almira Fouzia. Saya Gabriela. Saya Flora. Saya Kezia Ramadhani. Saya Monik. Saya Laura Marsyangeli Qusompi. Saya Malika Zazkia. Saya Gezatia Nisa. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial dapat terjadi antara individu, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Kedua, kontak sosial merupakan adanya hubungan aksi dan reaksi. Contoh syarat interaksi sosial. Brainstorming bertujuan untuk memecahkan masalah, mengembangkan inovasi atau gagasan baru, memperjelas atau mewujudkan gagasan abstrak, menyederhanakan gagasan yang terlalu besar dan sulit dicapai, mendorong kreativitas dan melatih diri berpikir kritis. Bentuk interaksi sosial ada enam. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Bentuk interaksi sosial, imitasi penjelasannya, proses belajar yang dilakukan seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain, baik itu sikap, penampilan, maupun gaya bicara. Yang kedua, identifikasi, kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Yang ketiga, sugesti, pandangan yang diberikan seseorang yang kemudian dapat diterima orang lain. Yang keempat, ada motivasi, dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, ada simpati, kemampuan seseorang untuk merasa iba atau kasihan tetapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, ada empati, seseorang mencoba memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Perbedaan dan contoh imitasi dan identifikasi. Imitasi adalah kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Sedangkan identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam jika dibandingkan dengan imitasi. Perbedaan dan contoh sugesti dan motivasi. Sugesti adalah pandangan yang diberikan seseorang yang kemudian dapat diterima orang lain. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu tujuan. Perbedaan dan contoh simpati dan empati. Simpati menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Sedangkan empati dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung kesedihan mereka tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari interaksi sosial adalah hal penting dalam kehidupan. Dikarenakan membentuk identitas individu, mempengaruhi perilaku, serta membangun dan memelihara hubungan antar individu. Proses ini melibatkan komunikasi, pengaruh sosial, dan penyusuaian perilaku yang mendukung keterhubungan dan kerjasama dalam masyarakat. Interaksi sosial juga dapat mempengaruhi norma-norma sosial, nilai, dan struktur sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sekian dari materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.